Di ruang belajar Akhil, kita semua akan belajar banyak tentang memberi, berbagi, membaca, dan mendengar. Ketika memberi dan berbagi, tidak pernah sekalipun kita mengharapkan warasan. Ketika memberi dan berbagi, selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan. Selalu mengingat ke orang lain dan juga membutuhkan. Bukan hanya prihal ekonomi, namun juga kesehatan dan pendidikan. Tentang membaca, orang belajar Akhil memiliki ratusan, bahkan ribuan koleksi buku yang menunggu untuk dibaca. Semua orang di sini dibiasakan membaca, lalu membaca kembali, kemudian menulis dan mendiskusikannya. Selain membaca, pembelajar Akhil juga akan membuatmu dibanyak menggunakan. Menengar kisah dari masyarakat, menengar kita sehari-hari. Dia mendengar orang lain saat diskusi. Kegiatan di RBA memang padat, tetapi tidak masalah. Karena semua kegiatan itu mengajarkanku untuk berbagi dan tidak egois memikirkan diri sendiri. I swear I live, I swear I live, I swear I live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku yang menerang masal sabi, biasanya dipanggil aja. Sekarang sudah megang di ruang belajar Akhil selama satu bulan lebih, satu mingguan. Selama megang di sini, yang nanti akan selesai di bulan kedua, aku belajar sangat banyak hal. Bahkan, mungkin aku bisa bilang di RBA aku belajar, satu bulan di RBA aku belajar lebih banyak daripada aku dua bulan atau tiga bulan di luar. Di RBA itu banyak sekali yang menjadi dapatkan. Tidak dari bagi, tidak dari menghargai waktu, menghargai hal lain, menghargai apapun itu. Bahkan makanan, pemberian orang, kayak gitu. Tapi, yang paling menurutku ada empat. Ada belajar tentang bagi, memberi, membaca, dan mendengar. Tidak dari bagi, kenapa? Tidak dari bagi, memberi dan berbagi. Memberi dan berbagi itu adalah hal yang selalu dilakukan oleh RBA. RBA itu, berbaginya pun tidak hanya berbagi hal-hal, tidak hanya pada hal-hal material, pada hal yang tidak mampu, tapi juga pengetahuan, kemampuan kesehatan, dan lain-lain yang sesimpel itu. Berbagi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Jadi, itu hal-hal yang aku belajar di RBA selama ini. Datanglah ke sini, karena pembelajaran yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang ada di sini pasti akan berbeda. Itu yang aku rasakan, mungkin ketika orang lain yang ada di sini juga berbeda yang didapatkan. Ya, jadi aku akan membahas akurasi. Tapi aku akan membahas akurasi baru. Untuk apa yang di sini. Seriak lagi, seriak lagi. Selain itu untuk mempercayaan ke depan, kepada dia. Setiap kita, menerima kasih. Saya mencari ini. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton